Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma fassal wasallim ala Sayyidina Muhammadin, Habiburubil alamin, Imam al-Muttaqin, Sayyidina al-Anbi wal-Mursalin, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa tasliman kithiram ma ba'duh. Bismillahirrahmanirrahim, Sekarang masih di dalam edisi pembahasan tentang kiamat. Kiamat jumlahnya dalam arti rentang waktu mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang hingga kiamat. Ini banyak terjadi perselisihan di antara para pakar dan para ahli. Saya akan memulainya dengan mengatakan bahwa semua kebenaran adalah milik Allah s.w.t. Tidak ada yang bisa mengklaim secara mutlak dan mereka memiliki tafsir-tafsir yang berbeda. Maka saya akan mengemukakan di sini, di dalam tafsir Nurul Iman, yang merupakan tafsir dari Sayyidina al-Syeikh al-A'lim al-A'lama al-A'rif billah Sayyidina al-Syeikh al-Kabir al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bukar bin Salim. Tentang bagaimana Sayyidina al-Syeikh al-Habib Saggaf ini menafsirkan Al-Quran dan menemukan pengetahuan bahwa kiamat itu akan terjadi, sesuai keilmuan beliau, sekitar 4.999.990.000 tahun lagi. Kurang lebih begitu. Ini berdasarkan keilmuan beliau. Karena beliau adalah, sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, beliau adalah ahli tafsir, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadith, ahli usul fikir. Sehingga, beliau bisa dijuluki sebagai sempurna di dalam keilmuan agamanya. Dan juga, selain itu, selain bahwa beliau ini, Sayyidina al-Syeikh al-Kabir al-Syeikh al-Kabir al-Syeikh al-Kabir al-Syeikh 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 al-A'rif. Keilmuan agamanya sudah sangat mumpuni karena beliau belajar dari para wali-wali Allah. Beliau juga menguasai ilmu-ilmu eksakta, matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu umum, pengetahuan umum Yang kedua, yang ketiga, dia adalah seorang waliullah Waliullah itu dalam tataran teori sufisme Itu bahwa dia memiliki pengetahuan yang disebut dengan kasyaf Kalau dalam epistemologi Imam Ghazali bahwa hirarki pengetahuan manusia itu dimulai dari indrawi, logika, filsafat, pengetahuan kasyaf Jadi kasyaf ini berada pada tingkatan yang kelima Baru setelah itu sebelumnya bisa ilham, terus kasyaf, terus Al-Quran Jadi bisa jadi kemungkinan bahwa ini merupakan salah satu kasyaf dari beliau Yang diramu dengan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran yang beliau kuasai Dan juga diramu dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum Ini penting sekali disebutkan, walaupun mungkin nanti ada yang akan bilang Oh itu masuk pada logikal falasi, enggak Karena ini dalam teori kebenaran filsafat misalnya Ada teori koherensi, korespendensi, dan fungsional Kita bisa mengambil salah satu dari situ Tapi yang paling pokok disini adalah Saya akan, tiada lain kecuali ingin mengungkapkan kebenaran Bagaimana Sayyidina Syekh Al-Habib Saghfirullahaladzim ini Melalui pengetahuannya yang sangat mendalam Bisa memberi prediksi yang resisinya Insya Allah, dipertepat daripada ulama-ulama lain yang hanya Misalnya hanya bisa ilmu agama saja Atau ilmu umum saja Atau dia belum tingkatan para wali Jika sekarang misalnya ada tren bahwa Kebenaran itu Atau ada tren Kalau Habib misalnya yang bilang itu benar Nah ini juga adalah seorang Habib Seorang keturunan dari Zbriyah Rasulullah Muhammad SAW Dan juga seorang wali Yang sangat penting ini wali dan ilmunya sangat mumpuni Kita langsung ke ayat Al-Quran yang beliau jadikan dasar Untuk menetapkan atau memprediksi atau menafsirkan Kapan sebenarnya terjadinya kiamat itu Tetapi sangat perlu diketahui bahwa Tidak ada yang mengetahui kebenaran kiamat itu kecuali Allah Ini hanyalah usaha manusia untuk menafsirkan Sesuai pengetahuan kemanusiaannya Bismillahirrahmanirrahim Disebutkan disini Di halaman 188 Tafsir Nurul Iman Tafsirnya Sayyidina Syah Labib Sagaf Bin Mahdi Bin Syabogar Bin Zalim Ketika beliau menjelaskan Tentang ayat ke-29 Surat Al-Baqarah Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini termasuk ulama yang mengharamkan penerjemahan Al-Quran Jadi Al-Quran itu Jangan diterjemah Tapi ditafsirkan Sama dengan seperti Sayyidi Quraishyab Pada ayat 29 Surat Al-Baqarah ini Melalui pengetahuan beliau Sayyidina Syah, Labib Saggaf, Ibn Hadid Menafsirkan Bahwa ayat ini Berisi bahwa Salah satu penafsirnya adalah Dari zaman Nabi Adam Al-Quran Zaman Nabi Adam sampai sekarang Baru lebih kurang 10.000 tahun Belum lama Jadi kiamat itu Masih sisa 4.999.999.000 990.000 tahun Kurang begitu Jadi masih lama kiamat itu Turunnya Nabi Isa dengan kiamat Ini baru 10 tahun Jadi belum turun Nabi Isa Nabi Ibn Mahdi juga belum Turunnya Nabi Mahdi nanti Dekat kiamat Masih sekitar tadi 4.999.000 99.999.000 tahun Nah itu baru turun Imam Mahdi Jadi kalau ada yang Turun sekarang Imam Mahdi Itu berarti Imam Mahdi Boongan Jelas itu Tidak ada Imam Mahdi turun Kecuali nanti pada Akhir zaman Sekarang memang Sudah akhir zaman Sejak Lahirnya Ganjing Nabi Muhammad S.A.W. Jadi yang pertama Melalui ayat 29 Surat Al-Baqarah Yang kedua Di halaman 198 Sayyidina Shah Habib Saga Ibn Mahdi bin S.A.W. Ketika menafsirkan Ayat ke 30 Yaitu Beliau menjelaskan Tentang Bagaimana Penciptaan Nabi Adam Terus Masa Manusia Perode Kedua Diawali Dengan manusia Baru Yang mempunyai Kemampuan Untuk Mempengaruhi Kehidupan Yang lebih Dominan Terus Nah baru Setelah itu Beliau menafsirkan Bahwa Yang hidupnya Bani Adam Sampai sekarang ini Baru lebih kurang 10.000 Tahun lagi Jadi Dua ayat ini Yang melandasi Beliau Sesuai Kitab Tafsir ini Bahwa Kiamat itu Masih Kira-kira Sesuai Pengetahuan Beliau Penafsiran Beliau Sebagai Seorang Ahli Empat Milyar Tahun Lagi Lalu Bisa jadi Ada orang Bilang Wah Kok juhu Bangan Misalnya Bagaimana Itu Angka-angka Ini Atau Kisah-kisah Penciptaan Nabi Adam Terus Tujuh Langin Kok bisa Sampai pada Prediksi Seperti itu Saya Mengingat Kisah Imam Syafi'i Syedina Syekh Al-Imam Syafi'i Radiyallahu Anhu Ketika Beliau Menafsirkan Surat Al-Lahab Setelah Al-Imam Syafi'i Ketika Membaca Menafsirkan Dan Perempuan Dalam Al-Quran Ada Imro'ah Ada Zawj Itu macam-macam Nanti penafsirannya Di dalam Di sini Imam Ra'atuhu Dan Perempuannya Abu Lahab Ini Imam Syafi'i Menelurkan Sebuah Hukum Yang sangat Penting Sekali Di dalam Islam Di dalam Al-Imam Syafi'i Bahwa Non-Muslim Yang sudah Sah Menikah Pada saat Suami istri Non-Muslim Pernikahnya Sah Lalu masuk Islam Maka Kedua pasangan Ini Tidak Usah Melangsungkan Akat Nikah Lagi Karena Dianggap Sudah Karena Dihitung Dianggap Dan diberi Status Sebagai Suami istri Yang sah Jadi Dari mana Penafsirannya Dari ilmu Tadi Jadi Karena Imam Syafi'i Itu Termasuk Mujtahid Mutlak Yang Mampu Menelurkan Hukum Hukum Islam Itu Melalui Perangkat Yang beliau Kemampuan Beliau Yang Sangat Tinggi Sehingga Beliau Mampu Melahirkan Pemahaman Hukum Yang seperti Itu Sama Bisa Bisa kita Bandingkan Atau Walaupun Kita Tidak Banding-bandingkan Misalnya Memang Kita Memahami Bahwa Tafsir Melalui Pemahaman Yang Di Renungkan Yang Dipahami Yang Digali Oleh Sayyidina Syah Lebih Shagaf Berbentir Bermijalim Ini Beliau Mampu Menjelaskan Data-data Seperti Jadi Penting Sekali Ini Dikemukakan Karena Kalau di Desa-desa Pedalaman Itu Ada Kejadian Aneh Dikit Langsung Digayakan Dengan Kiamat Misalnya Oh nanti Ini Akan Terjadi Meteor Apa Misalnya Langsung Langsung Berdasarkan Tafsir Langsung Ditolak Tidak Bukan Kiamat Kiamat Masih Tinggal 4.999.999.999 Tahun Yang akan Datang Seperti Itu Ada Misalnya Sekarang Bisa Dilihat Di Youtube Ada Orang Yang memiliki Kemampuan Ini Oh Itu Sudah Rajal Sudah Lahir Langsung Tertolak Karena Yaman Masih 4.000.000 Tahun Bukan Rajal Oh ini Imam Mahdi Bukan Langsung Karena Imam Mahdi Itu Sudah Ada Sebenarnya Di hadisnya Ketika Imam Mahdi Keluar Seluruh Umat Islam Akan Berbaikan Tapi Sekarang Kalau sudah Ada Muncul Yang Sekarang Langsung Bisa Kita Tolak Berdasarkan Tafsir Ini Bukan Itu Bukan Imam Mahdi Itu Selain Kita Menolak Armageddon Misalnya 20 tahun Lagi Atau 300 tahun Lagi Atau Umur Umat Islam Tidak Sampai 1500 Tahun Lagi Kita Bisa Tolak Itu Bahwa Itu Tidak Tidak Tepat Tidak Tepat Dan Saya pribadi Kalau ada orang Yang begitu Ada Dulu Kemaren Rame Seluruh Seluruh Desa Oh ini Kiamat Kiamat Saya Langsung Bila Tidak Karena Saya Sudah Tau Bah Kiamat Sesuai Ilmu Pengetahuan Yang Saya Ikuti Dari Syekh Al-Habib Saggaf Bin Mahdi Syekh Abu Bakar Bin Salim Bahwa Kiamat Masih Kira-kira Sekitar Empat Miliar Lebih Empat Miliar 999 Juta Tahun Masih Lama Jadi Ini Intinya Adalah Bahwa Segala Kebenaran Adalah Milik Allah Subhanahu Ta'ala Kebenaran Mutlak Adalah Milik Allah Subhanahu Ta'ala Ini Adalah Salah Satu Tafsir Dari Dua Ayat Al-Quran Tadi Bahwa Yaman Masih Sangat Lama Ini Tafsir Berdasarkan Ilmu Ilmu Keislaman Ilmu Tafsir Dan Berdasarkan Sains Mudar Demikian Semoga Bermanfaat Allah Alam